Intro Hai teman-teman semua Dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal Tes potensi skolastik kemampuan kuantitatif Oke ini dia soalnya Nilai rata-rata ujian akhir semester Matakuliah persamaan diferensial Dari 19 mahasiswa adalah 65 Jika nilai seorang mahasiswa lainnya Yang bernama mirabet Dimasukkan ke dalam perhitungan Maka nilai rata-ratanya menjadi 66 Besaran P adalah hasil dari 5! Min 35 Besaran Q adalah nilai ujian yang diperoleh mirabet Hubungan P dan Q adalah titik-titik-titik Oke Dari tabel di atas diketahui Besaran P adalah hasil dari 5! Min 35 Dan besaran Q adalah nilai ujian yang diperoleh mirabet Oke kita akan menentukan nilai dari besaran P Yaitu hasil dari 5! Min 35 Sama dengan Buka kurung 5 x 4 x 3 x 2 x 1 Tutup kurung Min 35 Sama dengan 120 Min 35 Sama dengan 85 Maka Besaran P Sama dengan 85 Berikutnya Besaran Q Yaitu Nilai ujian yang diperoleh mirabet Jadi Dari soal di atas Soal ini adalah soal tentang Menghitung nilai rata-rata gabungan Rumus untuk menghitung nilai rata-rata gabungan Adalah X bar X bar Sama dengan X A Kali N A Plus X B Kali N B Per N A Plus N B Kita lihat Dari soal di atas Diketahui Nilai rata-rata ujian akhir semester Mata kuliah persamaan diferensial Dari 19 mahasiswa Adalah 65 19 mahasiswa Adalah N A Sama dengan 19 Adalah 65 65 Adalah X A Sama dengan 65 Jika nilai seorang mahasiswa lainnya Yang bernama mirabet Dimasukkan ke dalam perhitungan Maka nilai rata-ratanya Menjadi 66 Karena Mahasiswa lainnya yang bernama mirabet Dimasukkan ke dalam perhitungan Maka Jumlah mahasiswa menjadi N A Plus N B Sama dengan 20 N A Sama dengan 19 Plus N B Sama dengan 20 Maka N B Sama dengan 1 Nilai rata-ratanya Menjadi 66 Adalah X bar Nilai rata-rata Gabungan Sama dengan 66 Maka Nilai ujian yang diperoleh mirabet adalah X B Sama dengan Titik-titik-titik Oke Dari rumus Dari rumus Menghitung nilai rata-rata gabungan X bar Sama dengan X A Kali N A Plus X B Kali N B Per N A Plus N B Kita masukkan Angkanya X bar Sama dengan X bar Sama dengan 66 Sama dengan X A Sama dengan 65 Kali N A Sama dengan 19 Plus X B Nilai ujian yang diperoleh mirabet yang ditanyakan Kali N B Sama dengan 1 Per N A Plus N B Sama dengan 20 Kita kalikan silang Menjadi 66 Kali 20 Sama dengan 1320 Sama dengan 65 Kali 19 Sama dengan 1235 Plus X B Kali 1 Sama dengan X B Maka Nilai X B Sama dengan 1320 Min 1235 Sama dengan 85 Maka Nilai ujian yang diperoleh mirabet adalah X B Sama dengan 85 Maka Nilai dari besaran Q Sama dengan 85 Kemudian Dari soal ditanyakan Apakah hubungan dari P dan Q Kita sudah mencari Kita sudah mencari Kita sudah mencari Nilai dari besaran P dan Q Masing-masing sama dengan P sama dengan 85 Dan Q sama dengan 85 Maka hubungan P dan Q adalah P sama dengan Q Ini dia jawabannya Jawabannya adalah yang C P sama dengan Q Oke Sekian pembahasan soal Tes potensi skolastik Kemampuan kuantitatif Untuk hari ini Oke Terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV Jangan lupa klik tombol subscribe Like Comment Dan share Kalau ada pertanyaan Follow akun Instagram kita At Matematika TV Official Sukses selalu ya Terima kasih sudah menonton video kita